Final IBL 2023 akan mempertemukan Pelita Jaya dan Perawira Bandung. Pertemuan kedua tim sekaligus memutus dominasi Satria Muda yang untuk pertama kalinya sejak 2017 tidak bermain di final. Pelita Jaya melaju ke final setelah mengalahkan Satria Muda 84-87 di semifinal game kedua. Sedangkan Perawira Bandung mengalahkan Dewa United Banten dengan skor 88-80. Menata pelaga final, pelatih Pelita Jaya George Jovicic mengaku telah mempersiapkan segalanya, mulai dari fisik, mental hingga taktik. Dalam pertandingan, Dewa United Banten akan menunggu di Jakarta dan Perawira Bandung. Dan kita tidak melihat, semuanya berlatih dan berhati-hati sepanjang season untuk mencapai final. Dan di final, kita bisa melihat semua tim yang membutuhkan dua keuntungan lebih banyak. Dan saya harap itu akan sangat menarik sampai akhir. Sementara itu, Kapten Pelita Jaya sesumbar akan mengangkat piala IBL musim 2023 di Citra Arena Bandung, Kandang Perawira. Yang pasti kan kita kemarin lawan Satria Muda, kita main di Bandung tapi lawannya Satria Muda. Tahun ini kita udah ngalahin Satria Muda, rival kita. Terus sekarang ada Homeman Away, kita main di Jakarta dulu terus di Bandung. Kemarin kita ngalahin Satria Muda di sport mall, di home room mereka. Kan rasanya enak banget. Nanti kita ngalahin Perawira di Bandung, rasanya juga enak banget. Wakil kota Bandung sendiri sudah 25 tahun tidak menjadi yang terbaik di Indonesia. Meski demikian, dengan penampilan konsisten sepanjang musim, pelatih Perawira Bandung David Singleton berpendapat timnya layak diunggulkan jadi juara. Pemain andalan Perawira Bandung musim ini yang telah mencetak 104 poin dan 8 asis, Brandon Francis, menantang Kapten Pelita Jaya Andakara Prastawa untuk mencoba menjaganya di pertandingan final nanti. Game pertama final IBL 2023 akan berlangsung di Hall Basket Senayan 20 Juli 2023. Bila skor seri tercipta, game ketiga akan kembali dimainkan di Bandung sehari kemudian.